Kembali soroti kerusuhan di Babar Sari, Sri Sultan H.B. tak boleh lagi ada tindak kekerasan di D.I.Y. Gubernur D.I.Y. Sri Sultan H.B. kembali bersuara terkait kerusuhan yang terjadi di Babar Sari. Sultan mewanti-wanti bentrok antar kelompok yang terjadi Sabtu 2 Juli dan berlanjut Senin 4 Juli tersebut jangan sampai mengarah ke isu Sarah. Imbuan tersebut disampaikan menyusul munculnya dorongan agar kelompok yang berselisih dan melakukan kekerasan agar tak ada lagi di D.I.Y. Gak perlu mereka keluar dari Jogja, mereka warga saya. Kebetulan aspek sukunya lain, itu memang Indonesia, tapi dia tinggal di Jogja. Itu berarti bagian dari orang Jogja. Kan gitu, saya gak mau membeda-bedakan. Bukap Sultan di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa 5 Juli 2022. Kelompok yang berselisih di Babar Sari lanjut Sultan merupakan anak-anak daerah lain yang kebanyakan mereka merupakan mahasiswa dan pelajar. Mereka memiliki hak untuk tinggal dimanapun termasuk di D.I.Y. Namun Sultan menegaskan mereka tidak boleh melakukan tindakan kekerasan di D.I.Y. Bila tetap saja terjadi kekerasan, maka para pelakunya harus diproses hukum. Mereka harus bisa beradaptasi dengan suasana dan kehidupan masyarakat di kota ini. Sesuaikan kondisi dia berada di Jogja, bukan model kekerasan yang dilakukan. Seperti kasus di Babar Sari, mereka harus menyesuaikan di mana dia tinggal. Kita masyarakat yang menghargai orang lain bisa rukun tandasnya. Sultan menambahkan Pemda D.I.Y. tegas pada pelaku kejahatan jalanan atau klitih. Tindakan yang sama juga berlaku pada pelaku kekerasan dalam mentrok Babar Sari. Apalagi dalam kasus tersebut, sejumlah orang jadi korban dan harus dirawat di rumah sakit. Sultan tidak mentolerir kekerasan apapun yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Tindak saja hukum, tidak usah ada pertimbangan lain. Melanggar hukum yang sudah ditindak, karena dengan dilakukan tidak akan main-main. Masa ada korban tidak kita tindak, yang klitih saja kita tindak kok. Jadi kita harus adil untuk menegakkan hukum. Jangan pilih-pilih imbunya. Terima kasih telah menonton!